Intro Nah, atau present script sekarang itu dimana? Karena tidak akan berarti apa-apa ketika Anda saja tidak tahu emosi Anda sekarang. Yuk, silahkan chat dulu. Oke, bagus. Mbak Nabil, netral ya. State yang sekarang dulu, teman-teman. Silahkan chat. Bersyukur, oke. Ya, bagus. Ya, bersyukur, bahagia. Mas Tama, bahagia. Lanjut, siapa lagi? Silahkan. Mbak, Mbak, Mas, Mas, Bapak, Ibu, nyaman, bersyukur. Oke, bagus, happy, semangat. Ya, bagus. Mas Diyah, Mbak Diyah ya, Mbak. Mbak Diyah, Mokti Ningsi, semangat. Yang lain? Richie, happy, oke. Ya, powerful, Bu. Wah, keren banget ya. Powerful rasanya apa ini? Mas Umam, powerful itu belum rasa. Mungkin bahagianya powerful, syukurnya powerful atau apa? Kita pilih salah satu dari tadi yang sudah dicontohkan emosi positif apa gitu ya. Mas Bram, happy, betul. Yang lain, silahkan. Oke, tenang. Mbak Reni, Mas Reni atau Mbak Reni nih? Reni Afwan. Oke, tenang. Lanjut, teman-teman. Terus semangatnya powerful. Semangat rasanya apa, Mas Umam? Semangat itu belum masuk dirasa. Apakah bersyukur, tenang, nyaman, bahagia gitu ya? Nyaman, betul, bersyukur, betul. Oke, lanjut. Terus kita mencari PS atau present step teman-teman sekarang. Bahagia, tenang, bersyukur, semangat. Nah, ini nanti bisa diubah, Pak. Kalau misalnya dirubah, nanti di belakangnya itu nanti akan beda gitu. Bu Siti, boleh di-unmute mikrofonnya? Karena tadi ada yang panggilan masuk dari teman kita, salah satu peserta. Oh, tadi belum. Saya berarti belum ngomong. Belum. Iya, oke. Baik. Lanjut terus, teman-teman. Kita sekarang pada posisi present step ya. Ada yang bertanya, boleh? Langsung bertanya. Silahkan. Tadi ada yang ingin bertanya. Mbak Novani. Silahkan, Mbak Novani. Ya, silahkan, Mbak. Atau yang lain, silahkan. Ya, Mbak Novani. Tadi saya mau ikutan sharing yang enam pertanyaan. Itu masih boleh? Jadi, untuk peristiwa yang dialami, kalau saya itu, saya pernah dimarahi pelanggan karena barang yang dipesan ke perusahaan itu ternyata inden. Sampai dua, sampai tiga bulan. Padahal waktu saya menjual, saya tahunya nggak selama itu. Mungkin hanya dua minggu sampainya. Kemudian, emosi negatifnya muncul. Saya merasa bersalah dan saya, dampaknya adalah saya merasa enggan untuk mencari pelanggan baru. Jadi, saya merasa hampir trauma, tapi saya tetap masih punya semangat buat punya pelanggan baru. Kemudian, setelah saya maknai, ternyata saya harus jadi seorang penjual yang lebih bertanggung jawab dan lebih komunikasi intens kepada setiap pelanggan-pelanggan baru saya dan memperbaiki cara saya untuk berkomunikasi dengan setiap calon pembeli. Kemudian, setelah itu, emosi saya adalah bersyukur dan saya dampaknya menjadi seorang yang leader yang lebih baik lagi menurut saya. Oke, luar biasa ya. Sudah pinter-pinter semuanya ya. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Sukses terus ya bisnisnya. Amin. Tapi kadang-kadang saya juga suka merasa deg-degan gitu. Kalau deg-degan itu masuknya emosi apa ya, tapi saya nggak takut, cuman saya kayak deg-degan sih. Untuk mengutarakan ininya, saya merasa agak deg-degan gitu untuk menceritakan hal tersebut. Tapi itu udah lewat, udah setahun-dua tahun lalu. Karena sekarang barangnya udah nggak inden. Tapi saya tetap kalau ingat-ingat itu, itu saya merasa setiap hari di WA, setiap hari saya tuh ditaji. Padahal kan yang bertugas mengirim barang itu kan perusahaan ya, tapi karena saya bagian dari penjual, saya yang ditagih terus, yang diteror gitu. Terima kasih, Muschiti. Iya gitu aja sih. Oke, terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, saya ingin menanggapi ya, Mbak, sedikit nih tentang sebuah rasa, bisa saja gitu masih ada deg-degan, karena masih ada trauma sedikit. Karena itu perlu waktu ya. Seperti ketika teman-teman ingat, kalau di Sumatera Barat, waktu itu tahun, apa ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu, gempa, gempanya udah berakhir kan, udah nggak ada goncangan lagi kan. Tapi apa yang terjadi gitu, setelah gempa itu kita naik kasur aja, kayaknya, eh apa gempa ya gitu. Padahal nggak terjadi gempa. Seperti beberapa karyawan saya dulu gitu, ada yang pencobetan uang ketika dia naik motor gitu, dideketin oleh si pencobet, langsung diambil uangnya gitu. Itu kan udah berakhir, tapi keesokan harinya, kok kayaknya ada orang yang ngedeketin aku, kayak manyopet dah. Nah, itu sesuatu yang wajar, respon tubuh seperti itu, untuk menyesuaikan ke kondisi yang normal. Asal, Mbak, tidak mengalami yang sampai susah tidur, gitu, nggak bisa tidur dalam satu malam, itu hanya tidur satu jam, dan itu berkelanjutan. Nah, kalau itu terjadi, maka saya sarankan temui psikolog atau psikiater yang kompeten di deket daerah Mbak. Gitu sih saran saya. Tapi kalau hanya cuma deg-degan dan sudah berakhir, ya sudah berarti no problem itu manusiawi. Dan perlu saya informasikan juga teman-teman, kadang stres yang buruk itu memang berakibat nggak baik pada diri kita, tapi kalau eustress, seperti dulu saya tertantang, nggak masalah, kok aku S1-43, sekarang hampir 50, saya jadi sarjana magister psikologi industri, dan mau jadi seorang psikolog, dan sebentar lagi kalau ngelanjutin, saya jadi dokter dan ahli di bidang emotional intelligence, no problem kok, gitu. Itu justru tantangan buat saya, stres nggak? Ya pasti stres, tapi stresnya stres bagus, eustress, gitu ya Mbak ya. Jadi, harus dibedakan antara stres yang negatif dengan eustress. Teman-teman yang ada di sini, bisa saja Anda ngalami sesuatu yang memang menekan Anda, tapi buatlah itu adalah stres yang positif, atau eustress, tertantang. Kalau Anda adalah seorang penjual, tertantang nih, aku harus berhasil mendapatkan sekian customer. Kalau Anda seorang power business, tertantang lagi nih, mau ngapain lagi, mau ngapain lagi, sehingga kehidupan Anda tumbuh. Gitu ya teman-teman. Oke, karena waktunya ini sudah nggak terasa hampir setengah empat, saya lanjutkan materinya ya Mas Jawad ya. Oke. Untuk, Halo Mas Jawad, masih dengar? Oh ya. Nah, teman-teman, ketika tadi itu sudah mendapatkan tools yang pertama ya, yaitu ubah emosi dan emosi negatif menjadi positif karena ada makna, lalu Anda hadirkan state nih, yang sudah Anda dapatkan sekarang ini, kemudian sekarang silakan langsung saya bimbing dari sini, teman-teman duduk santai, silakan duduk santai. Ya, jangan berbaring, tapi duduk santai ya, duduknya nggak tegak, tapi agak sedikit mereng seperti ini ya, teman-teman. Boleh Anda memejamkan mata dengan relax tubuh Anda, nyaman gitu kan, setiap tarikan nafas dan hembusan nafas Anda diatur dengan baik, jangan sampai tersengal-sengal, relax gitu ya. Oke, pastikan tubuh Anda benar-benar dalam kondisi yang nyaman. kemudian silakan sekarang libatkan seluruh indrawi Anda, mulai dari visual, visual itu adalah mata Anda, berarti Anda boleh membayangkan nih, kan tadi itu step-nya bersyukur, sudah ketemulah, aku pernah loh ngalami bersyukur waktu itu di umur SMA, nilainya bagus, boleh. Kalau Anda tadi ada yang bilang saya itu bahagia, berarti Anda harus mengakses, mengakses peristiwa yang pernah Anda alami bahagia itu kapan? Dengan memakai apa? Mata dulu. Kalau misalkan goal Anda itu akan membuat orang-orang di sekeliling Anda itu akan ngomong nih, wah kamu luar biasa ya, goalnya bagus ya, wah kamu di kondisi new normal ini, kayak-kayaknya kalau sukses, semua orang akan ngasih applause ke kamu. Ketika Anda seolah-olah kalau sukses itu akan mendengarkan hal itu dari orang-orang sekeliling Anda, ya silakan Anda seolah-olah dengarkan itu nyata, senyata-nyatanya, dan rasakan seluruh tubuh Anda bahwa Anda benar-benar sekarang ini ada state yang sudah Anda tulis di chat tadi. Sudah teman-teman? oke, Anda sudah berada di state, state itu Anda menjadi seorang aktor, bukan menjadi penonton, kalau Anda menonton televisi berarti Anda bukan aktor, tapi sekarang pastikan dengan imajinasi Anda, libatkan pendengaran Anda, Anda mendengarkan apa, omongan seperti apa yang akan diomongin orang, rasakan seluruh tubuh Anda bahwa Anda sekarang benar-benar pada kondisi state tadi yang sudah Anda chatkan. Kalau bahagia berarti sudah pada posisi bahagia membayangkan yang pernah terjadi boleh, yang akan datang boleh, sekarang juga boleh. Wah, aku akan menjadi seorang yang sukses, lo sukses, kayak gini, wah keren banget, aku happy, nah happy tadi itu yang sudah Anda ambil dari yang sudah Anda chat tadi. Oke, sudah pelan-pelan ya teman-teman, enggak usah dipaksain, bayangkan, kemudian rasakan, dengarkan bahwa hal itu terjadi, wow luar biasa. Lanjut. Nah, rasakan sensasinya teman-teman itu mengalir dari mulai kepala sampai ke kaki, asosiasikan, libatkan seluruh tubuh Anda menyatu menjadi satu dengan goal Anda. atau desire state Anda yang Anda inginkan menyatu menjadi satu sekarang. Dan silahkan tarik nafas. Oke. Hembuskan nafas. Ya, boleh memecamkan mata, boleh enggak, tapi seolah-olah Anda sudah menjadi aktor seperti yang Anda inginkan sekarang. oke, lagi tarik nafas panjang dan katakan sesuatu boleh Alhamdulillah, boleh Subhanallah, boleh yang lainnya, terserah. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Kalau memang belum ada sensasi rasa tertentu, biarkan saja, itu adalah satu proses. Berarti Anda belum benar-benar terasosiasi atau Anda masih perlu berlatih. Yang ingin saya tahu adalah, teman-teman sekarang sudah merasakan apa setelah saya bimbing tadi untuk mengasosiasikan goal Anda. Gimana rasanya? Oh, lega, bagus. M. Abdul, senang, oke, keren. Ya, lanjut teman-teman yang dirasakan sekarang apa setelah mengasosiasikan dengan menggunakan indrawi, ringan, oke, keren, lega, wah, luar biasa ya. Tenang dan nyaman, lega, oke, bagus, fresh. Keren, keren. Terus, terus. Apa yang Anda rasakan sekarang setelah mengasosiasikan goal Anda? Oh, pengen lagi Mas Umam ya. Ya, lanjut. Apalagi Mas Umam ini kepengen jadapan nih, penghafal Al-Quran mungkin ya, pengen lagi ya. Happy banget, jadi pengen mengakses rasa happy. Oke, lanjut terus. Ada yang lain? Ya, sudah teman-teman, makin lega dan bersyukur. Ainul Mardiyah, ya, Mbak Ainul Mardiyah yang tadi kayaknya sudah ngirim di Instastory ya. Boleh saya tunggu lagi, teman-teman, silakan. Karena ada sesi selanjutnya setelah ini ya. Makin lega dan bersyukur. Oke. Sip. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan sebelum. Oh, feeling better. Yuli Ahmad. Wah, keren. Lega dan tenang, bersyukur. Wah, keren. rasanya enak gitu ya. Setelah mengasosiasikan goal, wah, tersapai ini. Wah, ternyata anakku benar-benar nurut sama aku. Wah, suamiku sangat lengket sama aku nih. Wah, ternyata iya, aku happy sehingga aku bisa berbicara di depan umum. Wah, ternyata iya, aku bisa. Aku bisa, aku bisa gitu ya. Wah, ternyata kaget. Wah, kaget saya bisa atau apa ini? Ya, baik. Mbak Lina katanya, izin tanya ya. Silahkan Mbak Lina, boleh di-unmute Mbak Lina. Silahkan Mbak Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Siti, saya ingin mengkonfirmasi apakah di setiap level emosi itu ada yang tertinggi yang mana dampaknya. Soalnya yang pernah saya tahu gitu ya, penelitian siapa gitu ya, menghasilkan bahwa istilahnya kalau marah itu ada berapa, ada kecewa, atau defensi, atau apa gitu ya. Sehingga saya punya pemikiran di benak, ah, sepertinya kalau marah itu lebih buruk dari semua emosi yang ada gitu kan, dibandingin misalnya cemburu, kecewa, kesal, dan sebagainya gitu. Apakah memang si emosi-emosi yang kita rasakan itu sebetulnya secara penelitiannya itu ada poin skor nilai tertentunya, yang mana yang terbahaya gitu ya, terdampaknya paling besar, atau gimana Bu, sama saja semua si bentuk-bentuk emosi itu. Soalnya kan kadang saya merasakan pernah kecewa banget, pernah sedih banget, pernah marah banget, mana ya yang paling, istilahnya yang paling menghancurkan itu yang mana gitu Bu. Jawaban saya Bu Lina, yang paling menghancurkan adalah yang overlapping, maksudnya overlapping adalah berlebihan. Mungkin Bu Lina mengatakan, oh marah itu sangat luar biasa, dampaknya bahkan menurut penelitian di kedokteran, marah itu akan memproduksi hormon kortisol loh, Ibu. Tapi, marah yang seperti apa? Pertanyaan saya sekarang adalah, Bu Lina ketika suami ibu selingkuh, marah wajar nggak? Wajar. Wajar. Tidak mungkin kan kalau suaminya selingkuh, Bu Lina marah. Nah, artinya marah itu juga penting. Ada beberapa orang dan penelitian juga yang justru dengan kemarahannya itu membuat dia hidupnya menjadi lebih tinggi lagi. hidupnya lebih naik kelas. Karena apa? Aku marah terhadap kemiskinan. Masuk di dalam unconsciousnya menjadi belief, menjadi value, maka dia kerja keras. Diikuti oleh kata marah dan aku tidak mau miskin. Itu juga bagus. Walaupun sebenarnya pasti kalau orang marahnya adalah marah yang overlapping, dia mengalami tekanan yang sangat tinggi. Pasti nggak enak dong tubuhnya kan. Nggak happy, nyaman itu kan nggak enak. Nah, gitu. Jadi, kalau menurut saya tergantung dia overlapping apa enggak. Sedih bisa saja. Overlapping itu lebih tinggi daripada marah. Takut kalau takutnya berlebihan, gitu ya. Ketemu, kecoa aja dianggap hantu sampai terbirit-birit di kamar tersembunyi, gitu ya. Itu kan sangat berbahaya yang diproduksi adalah hormon kortisol. Padahal, kalau dia punya emosi positif, happy, yang diproduksi adalah hormon endorfin. Nah, orang-orang yang punya hormon endorfin, menurut beberapa penelitian, awet muda. Makanya, Ibu, mulai hari ini tetap happy dan bersyukur itu akan lebih baik ya, Bu. Dilepasin tetap emosinya negatifnya, nggak boleh ditahan. Karena justru nggak baik. Misal, oh, aku marah. Nggak, aku jangan marah. Aku jangan marah. Nggak, marah. Tapi marah yang asyik, gitu loh. Mungkin marah langsung gosok kamar mandi, gitu ya. Kan lepas, Ibu ya. Marahnya sambil ngomel-ngomel orang nggak denger, gitu kan. Marah masak yang enak, gitu kan. Bagus. Lepas, kemudian maknai dan temukan emosi positifnya. Gitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih. Ya. Oke, Mas Jawad. Ini kan sudah tadi slide berikutnya sudah selesai, Mas Jawad. Sudah mengasosiasikan pada goal. Ini sudah pakai Fakoknya juga sudah, Mas Jawad. Sudah terakhir tadi. Slide berikutnya. Ya. Dan, teman-teman, kita akan akhiri webinar kali ini. Ingat ya, teman-teman, yang nomor satu, ketika Anda ingin menjadi seorang emotion modifier, maka gunakan cara yang pertama adalah apa, teman-teman? Ubah makna. Dan yang kedua adalah apa, teman-teman? Munculkan state dan gunakan seluruh indrawi Anda mulai dari mata, telinga, seluruhnya ya. Anda terasosiasi dan ketika Anda terasosiasi seolah-olah goal Anda sudah Anda rasakan. Demikian, teman-teman. Jika pandemi ini adalah banjir bandang yang melanda di bumi ini, jangan biarkan diri Anda hanyut terbawa arus. Namun, kreatiflah untuk membuat perahu kecil dan gunakan perahu itu dengan cepat untuk menyusuri derasnya air dalam menggapai mimpi-mimpi di masa pandemi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.